Intro Kebakaran terjadi lagi di pemukiman padat penduduk yang berada di Jalan Talib 3 RW3 Kelurahan Kerukut, Kecamatan Taman Sari, Jakarta Barat. Kebakaran itu terjadi pada pukul 2.30 waktu Indonesia bagian Barat dini hari. Kebakaran tersebut terjadi akibat adanya seseorang yang memiliki gangguan jiwa membakar kasur yang berada di dalam rumahnya. Sebanyak 38 unit mobil pemadam kebakaran diterjunkan ke lokasi untuk memadamkan kebaran api. Namun proses pemadaman sedikit terhambat dikarenakan akses menuju lokasi yang sulit dijangkau oleh petugas. Dari kejadian itu, ratusan rumah dari puluhan kepala keluarga ikut terkena dampak lalapan si jago merah. Serta diperkirakan dampak kerugian yang dicapai hingga ratusan juta rupiah. Kalau kejadiannya kan menurut rumah pengang, sekitar setengah dua. Itu kan dari satu titik rumah yang diusaha sonic. Orang itu di dalam keadaan ada stress. Sekarang yang pertama-tama dibawa ke bonsai. Jadi itu titik awal dari rumah. Kemudian kita akan juga sumber air. Sumber air kita agak jauh. Nama kita menggunakan usul panggung gajah mara ciliung. Jadi jaraknya kurang lebih sekitar 500 menit. Untuk sumber air, ada atau harus berdua. Kita perlu menolok. Supaya tinggal menjalan, kita harus mencari turun. Dari Jakarta, tim liputan Tribrata TV. Salam Tribrata. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!